Halo guys, Assalamualaikum selamat datang di NN Top Eleven Channel Di kesempatan kali ini saya akan membagikan formasi yang membawa tim saya sukses mesin lalu meraih quadruple Tapi suruh melanjut jika berkenan saya mau dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe dan tekan juga tombol loncengnya Agar teman-teman selalu capi terbaru dari NN Top Eleven Channel Oke guys langsung saja kita masuk ke menu pasukan Formasi di urutan nomor 4 yaitu formasi 31213 menyerang Untuk kakiknya sendiri disini saya menggunakan mental tim menyerang, fokus umpan sayap kanan, gaya mengumpan perpaduan, serangan balik mati Kemudian gaya tekanan tinggi, gaya tackle muda, gaya penjagaan jaga daerah tertentu dan jebakan offset nyala Di urutan nomor 3 saya menggunakan formasi 3223 Formasi ini khusus untuk melawan 2 gelandang bertahan yang digunakan oleh pemain lawan Contoh formasi 4231, jadi disini saya menggunakan formasi 3223 atau WM guys dengan mental tim normal Kita bisa menguatkan disini Formasi ini saya gunakan saat ingin mendapatkan penguasaan bola lebih banyak guys Karena disini saya menempatkan banyak sekali gelandang, disini 4 gelandang tengah Contohnya 2 gelandang tengah bertahan dan 2 gelandang serang tengah disini Dan untuk mental tim sendiri saya menggunakan mental tim normal tergantung keadaan Jadi misalkan lawan kita memang cukup berat saya akan merubah mental tim menjadi bertahan Tapi tidak begitu bertahan, hanya bertahan saja Atau yang pertama saya normal dulu, jika memang dirasa lawan cukup kesulitan Atau memiliki pemain yang nilainya cukup rendah Saya akan langsung menyerang fokus area dari pemain terlemah lawan Logos umpan perpaduan, gaya mengumpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah Kamu bisa sesuaikan dengan gaya tekanan tinggi di babak kedua Itu terserah kamu jika memang kondisi pemain kamu dalam keadaan yang baik-baik saja guys Tapi jika misalkan pelelahan, sebaik saja kalian tidak merubah gaya tekanan ini Gaya tekanan muda, gaya penjagaan, jaga daerah tertentu dan jebakan offsetnya lah Kemudian di urutan nomor 2, saya menggunakan formasi 4, 1, 2, 3 Formasi favorit saya sebenarnya guys Tapi entahlah, jika saya menggunakan formasi ini di final, terkadang hasilnya tidak cukup bagus guys Jadi kalau di final saya suka merubah formasi 4, 1, 2, 3 bertahan disini dengan kombinasi penyerang pocer dan penyerang sayap Untuk mental team sendiri, saya menggunakan mental team bertahan Fokus umpan bawa kedua sayap, gaya mengumpan panjang, serangan balik menyala, gaya tekanan rendah, gaya tekel mudah Gaya penjagaan, jaga daerah tertentu dan jebakan offset mati Formasi ini sangat bagus antara menyerang dan bertahan Karena memiliki pemain-pemain yang memang sudah saya latih secara individu sebelumnya guys Serta disini Romelu Lukaku dan Timo Werner, kemudian Kante dan Mick Geary Yang terakhir adalah pemain pendidikan saya sendiri Walaupun saya tidak banyak menghabiskan poster kondisi Karena saya juga jarang menonton iklan untuk menabungnya guys Saya hanya melatih, fokus melatih musuh saya untuk Romelu Lukaku saja Yang terpenting yaitu atribut tembakan dan penyelesaian untuk penyerang hotshot Dan hasilnya cukup bagus di kompetisi liga Tapi jika di final, entahlah itu apes atau bagaimana Saya tidak cukup beruntung jika menggunakan formasi ini guys Tapi untuk laga-laga seperti kompetisi liga Formasi ini saya sarankan Saya rekomendasikan maksudnya untuk teman-teman pemula yang baru bermain topi lapon formasi ini Cukup bagus dan stabil asal kamu melatih pemain setiap hari dan mendapatkan minimal 8% bonus latihan 10% lebih bagus Oke Dan yang terakhir formasi favorit saya di final yaitu formasi 4-1-1-3-1 atau 4-2-3-1 Kita akan muat Formasi ini cukup bagus untuk menyerang dan bertahan Saya memiliki pemain yang cukup bagus yaitu Cutboard yang musim lalu hanya kebobolan sedikit Kante, kemudian Hajar, Lukaku, dan Werner Kemudian pemain yang saya dapatkan dari event Yaitu motion mount sudah saya jual di musim lalu guys Dan hasilnya ya memang kemarin saya mendapatkan quadruple dengan memainkan pemain dari event Tapi musim ini saya mencoba memperbaiki tim lagi Dan formasi 4-2-3-1 Dengan mental tim bertahan, fokus umpan bawa kedua sayap, gaya mengumpul perpaduan, serangan balik minyala, gaya tekanan rendah, gaya tekel mudah, gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, dan jebakan offset mati Di babak kedua tepatnya setelah jeda turun minum Kamu bisa mengganti gaya tekanan dari rendah menjadi tinggi Karena pemain lawan sudah mulai kelelahan jika mereka menggunakan gaya tekanan tinggi sedari awal guys Nah, kesempatan kita di babak kedua yang pemain kita lumayan cukup bugar jika kondisi kita awalnya 90%an Jadi kita bisa menggunakan gaya tekanan tinggi di babak kedua Tapi jika dirasa pemain kamu kelelahan, sebaiknya kamu tidak menggunakan gaya tekanan tinggi di babak pertama ataupun di babak kedua Karena itu akan sangat beresiko pemain kamu segera guys Dika pemain kamu dalam kondisi yang kelelahan Nah, seperti itulah 4 formasi yang saya gunakan di musim lalu guys Dan formasi favorit saya yaitu formasi ini di final Formasi ini sangat bagus sekali saat bertahan dan menyerang guys Karena memiliki dua gelandang bertahan Yang satu yaitu kombinasi antara gelandang jangkar dan gelandang bok to bok Serta di belakang ada stopper dan komandan kotak penalti Di sektor depan saya memiliki pemain yang sangat tajam yaitu Lukaku dan Eden Hajar Eden Hajar memang tidak cukup tajam tapi dia memiliki kemampuan umpan yang bagus Dan Timo Werner yang tidak memiliki gaya main pun dia sudah saya latih sebelumnya guys Disini dia memiliki kecepatan dan dribble yang sangat baik Itu alasan kenapa saya selalu menggunakan fokus umpan dari sayap kanan Karena saya sudah melatih Timo Werner sebelumnya guys Sebelum ada gaya main Saya sudah melatih pemain ini dan hasilnya cukup bagus Timo Werner memiliki kecepatan 92% dan dribblenya 119% Jadi percuma jika pemain kamu cepat tapi tidak memiliki dribble yang bagus Jadi pemain yang tidak memiliki gaya main pun masih bisa bermain bagus Sesuatu yang kamu bisa melatih atribut kuncinya guys Pemain didikan yang pasti ya guys Dan pemain yang kamu dapatkan face trainer dari lelang Pemain U18, U19 dan U20 dengan bintang 3 dengan harga termahal Kamu bisa melatihnya secara individu minimal kamu memiliki 100 booster kondisi Untuk mendapatkan pemain bagus Contoh disini saya melatih Romelu Lukaku dan musim lalu Sudah mencetak 80 gol dari 52 pertandingan di liga Dan 24 gol dari 24 pertandingan di liga champion Dan 25 gol dari 20 gol dari 20 pertandingan di cup Main ini lumayan sangat bagus guys Setelah saya melatihnya secara individu Dan seperti itulah yang bisa saya jelaskan di kesempatan kali ini Mohon maaf jika banyak kekurangan dan banyak kesalahan dalam video yang saya buat Saya mohon maaf besar-besarnya Sekali lagi saya ucapan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini Sampai selesai Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Salam Tafi 11 Indonesia Terima kasih